Intro Salam sehat, jumpa lagi di channel Tanya Dr. Paran Saya akan menjawab pertanyaan dari Ibnul Tritahyo dari Manuwari ya, Papua Ibnul Tritahyo dari Manuwari Yang bertanya kepada saya Dok, kalau saya BAB itu nyeri itu bahaya atau tidak Dan pertanyaan yang kedua Apa contoh makanan yang berserat ya Saya mengingatkan teman-teman yang akan bertanya kepada saya Tulis di link Tanya Dr. Paran Saya akan menjawab dan mengupload di channel Youtube Tanya Dr. Paran Ibnul Tritahyo dari Manuwari Kalau kita BAB nyeri Itu kemungkinannya ada beberapa ya Yang pertama yang paling sering adalah visura ani Kalau kita BAB dan saat BAB nyeri Dan nyeri beberapa saat sesudah BAB Harus kita waspadai Apakah memang penyebabnya BAB yang keras ya Kalau BAB yang keras Biasanya akan membuat gesekan di kulit Anus bagian tepi Yang membuat dia lecet atau ropek Yang kita sebut visura ani Tetapi kalau Kita tidak ada lecetnya Nyeri saat BAB dan kemudian hilang Dan tidak BAB pun tidak nyeri Kemungkinan Itu suatu wasir dalam ya Derajat satu Atau misalnya tidak BAB pun rasa Apa ya Penuh gitu ya Penuh dan kadang-kadang perih Bisa itu karena Disebabkan oleh wasir dalam derajat satu Oleh sebab itu Apapun penyebabnya Apakah wasir dalam derajat satu Atau visura ani Kita harus banyak makan Serat ya Yaitu Contohnya apa Sayur dan buah-buahan Apapun lah Sayur dan buah-buahan Yang kita mau Kita suka Dan tersedia Banyak di Sekitar kita Mudah kita dapatkan Yaitu kita konsumsi Ya Selain cukup minum Olahraga yang cukup Supaya motilitas Atau gerakan ususnya itu Baik Sehingga masa transit Kotoran Atau makanan yang kita makan Yang kemudian akan dikeluarkan Sebagai kotoran itu Masa transitnya Berjalannya waktu Dari dimakan Sampai dikeluarkan Itu tidak lama ya Kalau waktunya 8-12 jam Biasanya dia masih juicy Masih banyak cairannya Sehingga Dia konsistensinya itu Lunak Sehingga mudah dikeluarkan Tetapi kalau lebih dari 12 jam Atau bahkan Lebih dari satu hari Maka Kotoran itu Kalau ada di dalam usus besar Akan diserap airnya Itulah fungsi Khusus besar Yaitu Menyerap Air Di dalam Kotoran kita Sehingga apa Kotoran kita akan Semakin kering Dan semakin keras Dan susah untuk dikeluarkan Yang menyebabkan kita Kesulitan PHP Jadi Ibn Udri Cahyo Anus nyari Saat PHP Bisa karena apa Visura ani Dan bisa karena Wasir dalam derajat 1 Walaupun ada penyebab yang lain Yang Agak jarang Misalnya Kanker usus Kanker anus Tetapi Biasanya akan nyari sekali BAB tidak BAB tetap nyari Keluar lendir Darat BAB mencret Berat badan akan Turun dengan drastis Dan badan rasa Fatigue Kelelahan Capek Yang tanpa tahu Sebabnya Bahkan juga Kadar demoglobin Atau kadar darah kita Akan menurun Kalau itu penyebabnya Kanker usus besar Atau kanker anus Jelas ya Ibn Udri Cahyo Tetapi Kalau BAB nyeri Terbanyakan karena Visura ani Atau robekan lecet Di kulit tepi anus Silahkan teman-teman Yang akan bertanya kepada saya Tulis di link Beritanya dokter parang Saya akan Menjawab dan mengupload Di channel youtube Tanya dokter parang Terima kasih telah menonton